Senja di sebuah taman, seseorang dengan tatap mata jenaka, menyimpan bijak, dibalik lensa kacamata telah mencurinya. Ia jatuh cinta kalah senja, kalah senja di sebuah taman. Terima kasih telah menonton! Inilah Yunita Tresnawati, seorang penulis dan pegiat media sosial. Yunita juga meluangkan waktu untuk membuat sajak-sajak syair. Demi memperkaya kata-kata, Yunita rutin mengunjungi perpustakaan. Koleksi buku sastra menjadi tujuan utama sebagai referensi dalam menulis sebuah puisi. Bagi Yunita, menulis sebuah puisi bukanlah hal sulit. Perkara senja dan cinta itu, pembicaraanmu senja itu, kutitipkan di sepotong matahari yang belum. Tidak disangka, hasil puisi buatannya sempat dimuati beberapa media cetak ternama di Jakarta. Jalan puisi ia pilih lantaran menjadi medium untuk mengekspresikan semua perasaan yang dirasakannya. Puisi itu kan sebenarnya kan dari awalnya adalah wahana untuk menyampaikan perasaan. Wahana untuk mengekspresikan hati. Apa sih yang sangat-sangat disukai seseorang? Pasti perasaan jatuh cinta kan? Karena perasaan jatuh cinta itu membuat seorang semangat. Bahkan juga bisa membuat seorang sampai drop gitu. Jadi permainan-permainan emosi yang seperti itu sebenarnya sederhana, tapi ketika ditulis jadinya kaya sekali. Seperti itu. Yunita membuat puisi tidak hanya untuk dirinya dan orang di sekitarnya. Ia juga menuliskan puisi untuk orang lain. Langkah itu ia ambil terinspirasi dari ucapan penulis novel Didi Baik. Penulis novel trilogi Dilan itu mengatakan, Buatlah orang tuamu bangga dengan berkarya. Dan karya yang cuma sekedar ditulis tanpa ada bukti, itu tidak akan menjadi sebuah karya. Dari pernyataan itulah, Yunita akhirnya memutuskan untuk membukukan puisi-puisi hasil karyanya. Hingga saat ini, total sudah ada tiga buku yang dibuatnya. Maka dari itu, selintas-selintas pikiran itu, yang saya tulis bersebaran di media sosial saya, saya rapikan, lalu saya kumpulkan untuk dijadikan buku. Seperti itu sih, Mas. Jadi, bahwa ada sesuatu yang saya tinggalkan. Bahwa ada sesuatu yang menjadi, oh ini, saya hidup enggak cuma begini-begini aja. Ada sesuatu yang saya berikan untuk orang lain. Seperti itu. Tidak hanya membuat sebuah buku, Yunita juga terus mengembangkan kemampuannya di dunia puisi. Ia pun bergabung dengan sejumlah komunitas puisi di Jakarta. Salah satunya, komunitas bentara muda. Bergabung dengan komunitas, membuat kemampuan puisi yang dimilikinya makin bertambah. Melalui komunitas, Yunita tidak hanya berlatih membuat dan membaca puisi. Dirinya juga belajar mengkombinasikan puisi dengan berbagai kesenian lainnya. Di Bentara Muda, saya punya pengalaman yang lebih unik lagi. Ketika saya baca puisi, di belakang saya ada musik karawitan. Jadi bagi saya, dengan saya bergabung ke Bentara Muda, tidak hanya saya menyampaikan puisi saya, tapi saya juga ikut-ikut andil, walaupun sedikit ya, melestarikan kebudayaan. Pada Rabu Malam, Yunita selalu ikut berlatih membaca puisi. Kegiatan yang dilakukan setiap Rabu Malam ini, dikolaborasikan dengan Karawitan. Kolaborasi ini menjadi tantangan baru untuk Yunita. Yunita berkeyakinan puisi bisa menjadi bagian dalam melestarikan kebudayaan dan kesenian lainnya. Karena puisi tidak berdiri sendiri, puisi dapat dikolaborasikan dengan berbagai kesenian dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Supaya ada pendekatan anak mudanya itu mau belajar gamelan, kita coba kolaborasi dengan sifat yang sesuatu, yang sifatnya seperti sastra puisi seperti tadi. Terima kasih. Terima kasih.